Didampingi asisten intelijen Kasal Majen TNI Maret Suav Iyanu Hardani tiba di gedung Mako Lanal Dumai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kasal Laksamanda TNI Muhammad Ali telah merangka meresmikan gedung baru Mako Pangkalan TNI AL Dumai. Persumian gedung yang memiliki dua lantai itu ditandai dengan pemotongan pita dan dilanjutkan dengan pengecekan kondisi di dalam gedung Mako Lanal Dubai. Dalam persumian itu juga dihadiri Kabupaten Riau Syamsuar, Pangko Armada Laksmana Madia TNI Heru Kusmanto, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam sebutan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamanda TNI Muhammad Ali menyebut gedung Mako Lanal Dumai menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan dedikasi para prajurit TNI Laut untuk berjuang, melindungi, dan menjaga keamanan di wilayah kerjanya. Pembangunan Mako ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan dukungan pemerintah provinsi Riau kepada TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Lanal Dumai. Gedung Mako yang baru ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tapi juga merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan dedikasi para prajurit TNI Angkatan Laut yang berjuang untuk melindungi dan menjaga keamanan di wilayah kerjanya. Dengan pembangunan gedung Mako dan sarana-perasarana pendukungnya ini tentunya dapat meningkatkan pelayanan dan fungsi administrasi bagi layaknya sebuah pangkalan. Saya berharap dengan selesainya pembangunan ini dapat meningkatkan moral serta semangat para prajurit dalam melaksanakan tugas, sehingga secara paralel peran Lanal Dumai akan dapat ditingkatkan dalam hal membantu pelancaran kegiatan perekonomian maritim, dan membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka memajukan kegiatan masyarakat maritim dan pesisir. Selain meresmikan gedung utama, kunjungan kerja yang didampingi istrinya Perah Humad Ali dan didampingi Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Karyadi Bangun, juga meresmikan gedung Wijaya Kusuma, gedung Jala Senastri, dan gedung TK Hangtuah Dumai. Soino Ardi, Kompas TV, Dumai, Riau.